Selamat pagi adik-adik semuanya Mari kita lanjutkan tema kita tentang binatang Sub tema kita tentang binatang peliharaan Untuk itu kali ini kak adik akan menggambar binatang ayam Mari kita mulai Yang pertama ya Adik-adik bisa membuat sebuah lingkaran oval Atau kalau adik-adik mengalami kesulitan Boleh membuat garis mendatar dulu Seperti ini Mendatar atau agak miring sedikit Tidak masalah Silahkan saja bebas Lalu kita buat lengkung untuk badannya dulu Agak besar saja tidak apa-apa Selanjutnya Di atas Lingkaran oval tadi Atau gambar yang sudah kita buat ini Di atasnya sini Jangan terlalu jauh ya Kita buat sebuah lingkaran kecil untuk kepalanya Lingkaran Seperti ini Oke Nah selanjutnya Ini kita hubungkan Untuk lehernya Yang disini pun kita hubungkan Seperti ini Selanjutnya Kita buatkan mulutnya Garis Balik lagi Garis satu lagi Balik lagi Seperti ini Untuk mulutnya Lalu Kita tambahkan Ada jenggirnya Disini Dari bagian mulutnya sini Tarik garis ke bawah Disini juga tarik garis ke bawah Lalu dihubungkan Lengkung Lengkung Di atasnya juga ada jenggirnya Buat saja Lengkung Lengkung Boleh Tiga Boleh empat Lengkung Lengkung Seperti ini Lalu Kita buatkan Matanya Ya Nah Kepala leher dan bajanya sudah selesai Saatnya kita lanjutkan Yaitu Kita buat Ekornya Dari Sini Kita tarik garis Boleh miring ke atas Boleh Agak mendatar Terserah Jadi buat Garis miring Ke atas Lalu Kita buat Garis satu lagi Lalu Kita sambung Kita tambahkan Puluh ekornya Garis lagi Di bawahnya Garis lagi Lalu kita sambung Terserah Terserah Mau tiga Mau empat Mau lima Bebas saja Ya Kita tambahkan Satu lagi Garis Satu lagi Lalu kita sambung Nah Sudah jadi Ya ekornya Kita lanjutkan Untuk kakinya Tinggal di bawah Disini saja Garis Lalu garis Satu lagi Seperti ini Supaya Nanti adik-adik Tidak mengalami Kesulitan Untuk membuat Jari Kakinya Kita tarik saja Garis seperti ini Lalu garis Seperti ini Kita sambung Saja Nah Ayam kakinya Ada berapa Ada dua Oke Kalau ada dua Kita tambahkan Satu lagi Disini Lalu Ini kita Tarik garis Kedepan lagi Sama seperti Kaki yang satunya Lagi Lalu Ini garis Kesini Nah Ini Kaki yang ini Boleh agak masuk Seperti ini Oke Lalu Kita tutup Dengan Lengkung Lengkung Nah Kalau tidak jadi Kita akan Tambahkan Untuk Sayapnya Di dalam Lingkaran Yang kita buat Tadi Atau di dalam Badannya Ini kita Tambahkan Saja Sebuah Garis Lalu Kita beri Lengkung Seperti ini Nah Ya Gambar ayamnya Sudah Selesai Mungkin Di lehernya Disini Boleh Dibuat Lengkung Untuk Ini ya Bulu-bulunya Seperti ini Gak apa-apa Oke Nah Sudah selesai Sebelum kita lanjut Kita bersihkan dulu Rontokan-rontokannya Supaya nanti gambarnya bersih Kita akan lanjutkan Setelah gambarnya selesai Kita buatkan Tanahnya Seperti biasa Dari badannya Disini saja Yang bawah Garis mendatar Lalu Badan yang Dari depannya Disini Garis mendatar Kita tambahkan Mungkin ada Rumputnya Atau ada Tanaman yang lainnya Ada bunga-bunga Silahkan saja Bebas saja Ya Ya Nah Supaya gambarnya Tidak terlalu sepi Boleh Ditambahkan Tanaman-tanaman kecil Atau semak-semaknya Disini Lengkung 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 Kita lanjutkan Sampai ke belakang sini Biar terisi semua Lengkung 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 Nah Berakai korna sedikit Tidak apa-apa Sudah selesai Gambar kita Saatnya kita akan Memberi warna Ya Kita mulai dari lanjut dulu Cukup dua warna saja Kita pakai warna Biru Tua Dan Biru Mudah Seperti Ini Ya Kita Potong saja menjadi Dua bagian Seperti ini Nah Yang atas kita Warnain Warna Biru tua Nanti yang bawah Biru muda Mari Ikuti Tiga adik Pelan-pelan saja Tidak perlu terburu-buru Supaya warnanya Nanti Rata Tidak tahu Hinu selamat menikmati kita lanjutkan untuk biru mudanya biru mudanya disini ruang yang tersedia cukup luas dibanding biru tuanya, kita bagi dua saja dengan lengkung 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 lengkung, terus sampai ke ujung sini nah, seperti lalu sudah lalu kita penuhin saja, jangan lupa ya antara biru tua dan biru mudanya ini di campur ya warna biru mudanya nabrak sedikit ke warna biru tua tidak perlu terburu-buru, yang penting warnanya rapi kita lanjutkan dengan bagian belakang nah, warna biru mudanya sudah penuh kita bersihkan dulu rontokannya nah, yang bagian bawah yang masih putih kita biarkan saja biar menjadi gradasi ya, biru tua biru muda dan warna putih kita akan lanjutkan ya kita akan warnai kali ini kita warnain gambar ayamnya dulu ya ayamnya untuk kali ini adik akan warnain dengan dua warna untuk bagian kepalanya yaitu warna orang tua dan orang muda kemudian untuk badannya adik akan pakai warna coklat coklat tua dan coklat muda kemudian untuk ekornya adik akan pakai warna merah merah ya, nanti boleh merah dengan orangnya sudah ada di sana seperti ini kita akan mulai dari bagian kepalanya dulu ya kita mulai pinggir-pinggirnya saja sampai ke sini ya ini tadi lengkung 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 paruhnya enggak usah diwarna dulu nanti kita pakai warna lain kita warnain bagian kepala dan lehernya saja oke warna orang tua sudah kita lanjutkan dengan warna orang muda kita penuhin saja yang di tengahnya oke nah paruhnya bisa kita warna dengan warna kuning seperti ini oke selanjutnya kita akan warnin bagian badannya nah bagian badannya tadi ada sayapnya ya jadi sayapnya nanti kita tinggal dulu jangan kita warna dulu ya kita warnain badannya dulu yang pinggir-pinggir saja seperti ini ya pelan-pelan kita warnain ya pinggir-pinggir sekarang kita lanjutkan dengan warna coklat yang lebih muda sama prosesnya dengan warna langitnya tadi ya warna coklat mudanya dicampur dengan warna coklat yang lebih tua tadi ya kita tabrak saja warnanya kita campur ya sudah selesai badannya nah kita bersihkan dulu rontokan-rontokannya selanjutnya kita akan warnin bagian ekornya sama bagian cenggirnya kita warnin saja pakai warna merah ya merah pelan-pelan saja ya tidak perlu semuanya yang bagian bawah kita warnin lalu ekornya juga kita warnin warna merah yang bagian bawah saja atau yang dekat badannya saja seperti ini selanjutnya kita padukan dengan warna oranye ya kita penuhin saja atau bisa juga kita pakai warna merah yang lebih mudah sedikit seperti ini kan nah ya kita pakai warna merah yang lebih mudah seperti ini tidak apa-apa atau kalau adek-adek mau ya ekornya ini bisa adek-adek warnin dengan warna yang berbeda ya misalnya warna-warni ada warna merahnya ada warna birunya tidak apa-apa kita selesai kita akan lanjutkan untuk kaki dan sayapnya ya sayapnya kita pakai saja warna kuning semuanya tidak apa-apa nanti kakinya juga warna kuning saja ya selanjutnya kita lanjutkan ya mumpungnya kita masih pegang warna merah rumput yang kita buat tadi yang disini ya yang panjang-panjang ini bisa saja kita warnin merah kalau adek-adek mau warna yang berbeda silahkan pilih saja warna yang adek-adek suka ya pelan-pelan saja merahnya bisa kita padukan dengan warna oranye lagi atau kalau mau yang agak berbeda bisa dibadukan dengan warna pink silahkan nah kita selesai kita akan lanjutkan untuk rumputnya tentunya ada belum lupa kita akan pakai dua warna yaitu hijau tua dan warna hijau muda hijau tuanya kita pakai di bawah kita potong dulu tidak apa-apa seperti ini kita potong yang di bawah kita warnain dengan warna hijau yang tua seperti ini awas hati-hati ya disini banyak gambar yang lainnya gambar ekor jangan sampai tertabrak pelan-pelan saja nah sudah selesai kita akan lanjutkan dengan warna hijau mudanya sama seperti sebelumnya warna yang muda dicampur dengan warna yang lebih tua jadi ditabrak dulu warna hijau tuanya nah seperti ini pelan-pelan kita campur dulu setelah tercampur semuanya lalu atasnya baru kita penuhin seperti ini sampai penuh hati-hati jangan labrak hati-hati terpenuhin saja semuanya semak-semaknya sudah selesai sebelum kita lanjutkan kita bersihkan dulu seperti biasa rontokan-rontokannya selanjutnya kita akan warnain warna tanahnya warna tanahnya sama Kak Adi akan pakai warna coklat tua coklat muda namun kali ini Kak Adi akan tambah satu warna lagi biar menjadi tiga yaitu tambah warna gram kita mulai saja kita potong dulu yang bagian bawah disini lalu kita warnain saja sampai penuh selanjutnya kita lanjutkan untuk warna coklat yang kedua kita potong lagi disini lalu kita warna lagi warnanya kita campur ini namanya warna gradasi dari warna tua ke warna yang lebih muda ya tinggal satu lagi lanjutkan dengan warna keren penuhin saja semuanya sampai rapi nah gambar kita sudah setelah oke adik-adik ya selanjutnya tentunya adik-adik belum lupa langkah terakhir ya kita akan perjelas garis tepinya dengan warna hitam adik-adik bisa menggunakan crayon warna hitamnya atau kalau punya pensil seperti ini pensil kaca seperti ini boleh dipakai ya kita mulai dari mulutnya dulu dulu lalu kepalanya ikutin garisnya saja ya jangan membuat garis baru ikutin saja nah boleh dilanjutkan langsung ke jenggirnya yang di atas juga ya lalu matanya ya kita lanjutkan untuk badannya lalu sayapnya boleh dibuat lengkung 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 lalu disini setelah dihubungkan disini digaris-garis nah seperti ini tinggal yang terakhir adalah ekor nya ikutin saja garisnya nah selanjutnya kita jelaskan juga rumputnya lalu semak-semaknya ya boleh bagian awannya disini diperjelas begini juga tidak apa-apa tinggal satu lagi bagian tanahnya hampir ketinggalannya kakinya belum ternyata kita jelaskan lagi jangan sampai ada yang ketinggalan disini ya nah boleh ditambahkan jarinya ya kalau ada bisa kalau nggak bisa tinggal ikutin garis tepinya ya oke adik-adik semuanya ya gambar kita kali ini untuk kali ini sudah selesai kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan tema yang berbeda sampai ketemu lagi adik-adik semuanya dadah terima kasih